Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menterinya untuk mempermudah perizinan pemanfaatan hutan bagi warga desa sekitar hutan. Menurut Presiden, hal ini akan membantu memperbaiki kualitas hidup warga sekitar kawasan hutan yang selama ini minim kesejahteraan. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas kawasan ekonomi sosial bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menko Polhukam, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, serta Menteri Pertanian. Dalam rapat, Presiden mengeluhkan baru sedikit kawasan atau hutan kawasan yang sudah dimanfaatkan warga sekitar kawasan hutan. Presiden meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mencari faktor penghambat sulitnya perizinan usaha rakyat di kawasan hutan. Tidak hanya itu, Presiden meminta hak ulayat atau hak tanah adat juga diperhatikan demi melanjutkan program kesejahteraan rakyat di kawasan sekitar hutan itu. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas kawasan kawasan hutan, karena ini uang desa-desa seperti itu banyak sekali. Saya mencatat pada 25.083 bisa dijalankan sekitar kawasan hutan dengan 71 persen, bukan hutan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada sekitar 10,2 juta daya miskin di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki aspek wajah terhadap sumber daya hutan. Itu-itu perlu diambil langkah-langkah yang nyata, langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi kemiskinan di kawasan hutan. Terima kasih sudah menonton!